The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star, Bina Warga GKI Tim sepak bola Seiseki bersiap untuk bertanding mendapatkan piala emas dari Presiden Melawan Tim Hijau Aldo sudah bersiap untuk mendribble bolanya, mengecoh lawan dan dioper ke Edo Lalu dilempar ke Bintang Bintang yang selalu dapat pindahan bola ternyata mampu membuat pemain lawan kewalahan Lewat aksi Bintang membuat Tim Hijau melakukan pelanggaran Sehingga membawa Tim seiseki mendapat kesempatan emas lewat tendangan bebas Dengan tendangan melengkung bak Ronaldo, Bintang mampu membobol gawang lawan Lanjut di putaran selanjutnya Saat Bintang membawa bola ia dihadang oleh Tim Hijau Namun ia berhasil melewatinya Tapi selalu saja Tim Hijau bermain kasar dan curang Sekali lagi hal itu membuat Tim seiseki kegirangan Karena dengan demikian peluang memenangkan piala emas Semakin nyata melalui tendangan bebas di detik-detik terakhir pertandingan Bintang melakukan tendangan bebasnya sekali lagi Dan berhasil Lewat tendangan spektakulernya bola masuk di ujung gawang Sontak membuat seisi lapangan terkejut Akhirnya Tim seiseki berhasil menang dari Tim Hijau dengan skor 2-0 Dan mendapatkan piala emas dari Bapak Presiden Untuk lomba sepak bola antar wilayah di tahun 2022 Wah terima kasih Tuhan Yesus kata Bintang Bintang menganggap hal tersebut bukan saja karena kepiawayannya dalam melakukan tendangan Dia juga percaya akan pertolongan Tuhan yang mengasihi dia sehingga membawa Tim seiseki memenangkan piala emas Adik-adik Walaupun Bintang yang mencetak gol ke gawang lawan Ia tidak menjadi sombong Bahkan saat Tim Hijau selalu berusaha berbuat curang dan menariknya hingga jatuh Dia tidak marah atau dendam Setelah pertandingan usai Bintang memeluk teman-temannya sambil berkata Terima kasih ya teman-teman Terima kasih Tuhan Yesus Itu juga kata Bintang yang diucapkan setelah ia berhasil mencetak gol Bintang memang sudah melakukan yang terbaik Tetapi dia tahu bahwa itu semua karena Tuhan Bintang juga memberikan salam kepada Tim lawan yaitu Tim Hijau Nah adik-adik Apakah adik-adik mau mengasihi kawan-kawan kita Walaupun mereka pernah berbuat curang Bahkan menghalangi kita hingga jatuh Tuhan Yesus saja rela mati buat kita yang berbuat salah Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu Mari kita mau mengasihi sesama melalui perbuatan kita Seperti juga yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan Dari 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata Anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Tuhan yang mencintai kita Tuhan juga yang menyebabkan kita berhasil Mari kita juga mau mencintai orang lain Dan menolong mereka untuk berhasil Yuk kita berdoa Bapak di surga Tolong kami atas keterbatasan kami dalam mengasihi Ajarkan kami untuk dapat mengasihi dengan perbuatan dan karya kami Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati